Hai semua, Indonesia dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Hutan, pegunungan, hingga pantai-pantai cantik yang ada di Nisan Tara membuat banyak orang tajuk. Bahkan wisatawan dunia sampai berbondong-bondong datang ke tanah air untuk menyaksikannya secara langsung. Tapi, hebatnya lagi, daya tarik Indonesia tak cuma itu saja. Siapa sangka, Indonesia juga punya jalanan-jalanan indah yang diam-diam bisa jadi daya tarik wisata tersendiri. Maka inilah 9 jalan terindah di Indonesia. Jalan mana saja kah itu? Mari tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya, silakan subscribe dulu bagi Anda yang belum dan tekan jempol ke atas jika Anda suka, oke? Jika kalian pernah pergi ke Surabaya melalui jalan darat, tentu cukup familiar dengan ruas jalan yang terbentang antara kota Rembang hingga Tauban. Jalan yang termasuk jalur Pantura Jawa ini menyuguhkan pemandangan pantai dan pentangan laut Jawa yang spektakuler. Di waktu-waktu tertentu, terutama sore hari, kawasan pesisir ini ramai dengan kapal para nelayan yang bersandar seusai menangkap ikan. Bagi yang menyukai pemandangan pantai dengan hembusan angin laut, tentu akan tergoda untuk berhenti sejenak saat melintasi ruas jalan ini. Sangat berkesan, dia asli putra tuban, di pantai itu, aku berkenaan. Jalur sepanjang 8 km ini membelah perbukitan di tembaga Pura, Papua dan berfungsi sebagai jalur utama pengiriman alat berat ke area tambang. Ya, jalan ini memang berada di wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia di area Gresberg dengan ketinggian 4.285 meter. Pemandangan yang tersaji di jalan ini adalah keelokan lekuk-lekukan jalan, perbukitan, tebing, dan curang yang curang. Jalan tol yang menghubungkan Denpasar Bandara Ngurah Rai Nusa 2 memang layak masuk dalam jajaran jalan terindah di Indonesia, bahkan di dunia. Pasalnya, jalur sepanjang 12,7 km ini berada di atas laut dan teluk benua serta memiliki jalur sepeda motor di bagian bawah. Saat melintasi tol Bali-Mandara, traveler tak hanya menikmati pemandangan laut, namun juga hutan bakau serta kapal-kapal besar yang akan merapat ke Pelabuhan. Sambil menikmati obyek wisata, alam mungkin sudah lazim di banyak tempat. Tetapi menikmati keindahan arsitektur dan konstruksi rumit di belantara hutan dengan keindahan panoramanya belum tentu mudah ditemui. Dari yang sedikit itu, keindahan jembatan Kelog 9 dengan panorama alam hutan Bukit Barisan mungkin salah satu yang patut disyukuri. Pengguna jalan biasanya akan berhenti sesaat untuk sekedar berfoto ria, istirahat minum, atau hanya sebatas cuci mata menikmati pemandangan dan menghirup udara sejuk Bukit Barisan. Indah lah gunung, batangan bawang, bawang di tanah, di kelo ampe, bulu ampe, di naibamu lo, barang ke... Di Padang, di Kabupaten Agam, terdapat jalan yang cantik menuju Danau Maninjau. Jalan ini bernama Kelog 44, berliku tapi indah. Namanya Kelog Ampek Buluh Ampek, jika diartikan Kelog 44. Memang ada sekitar 44 tikungan di jalan ini, tapi jangan khawatir, karena aspalnya mulus. Hanya saja tikungannya banyak yang curang, jadi butuh konsentrasi saat melewati jalur ini. Tinggal lah helo, ampe ulu, ampe... Hayu batun, orang kumpul, babarangan, najana agam, patandang, ngadegangia... Bertujuan untuk mengurai kemacetan di jalur utama Nagrek, jalan ini jadi primadona banyak orang, utamanya di bagian terowongan, dengan konstruksi yang unik. Asal tahu saja, pembangunan terowongan ini bukanlah tanpa sebab. Dilansir dari kompas.com, pembangunan terowongan ini untuk mengatasi kecuraman tanjakan di jalur lingkar Nagrek. Bagi pemudik yang melintas di jalur selatan Pulau Jawa, pasti tak asing dengan jalan yang satu ini. Kaendah kota Bandung, lemburu orang, kaendahan, dinamang sa pangwangunan. Satu lagi, jalan di Pulau Jawa yang dikategorikan punya pemandangan indah, yaitu jalan yang menghubungkan situ Bondo Banyuwangi. Bagaimana tidak, jalan ini berada di kawasan wisata pantai Watu Dodol, yang langsung berbatasan dengan Selat Bali. Jadi, saat kamu melintas di jalan ini dari arah Banyuwangi, sebelah kiri adalah Bukit Watu Dodol, dan kananmu adalah Selat Bali. Selain itu, ada sebuah batu besar setinggi 6 meter bernama Watu Dodol yang berlokasi tepat di antara kedua ruas jalan raya tersebut. Tengono ang visor, jatasi walah sini, masyoh ilah lo, wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu-wu. Tak banyak yang tahu, jalan utama di kota Solo, Jawa Tengah ini Pernah dinobatkan sebagai jalan terpanjang se-Asia Tenggara Yang membuat jalan ini unik adalah keberadaan rel aktif Yang digunakan kereta jurusan Solo Wonogiri di bagian bahu jalan Istimewanya lagi, antara rel dan jalan untuk kendaraan tidak diberikan pagar Hanya garis kuning sebagai pembatas Jadi jangan kaget, jika kamu lewat di jalan ini Ternyata di sebelahmu ada kereta api yang juga tengah melintas Tengg setasian balapan Tenggung selalu singkati kenangan Kue karoan Simpang Susun Semanggi akan menjadi ikon baru bagi Jakarta sebagai ibu kota negara Keindahan lampu-lampu LED dengan aneka warna menambah persona Simpang Susun Semanggi jika dinikmati pada malam hari Karena menjadi ikon baru bagi Jakarta Simpang Susun Semanggi sempat diusulkan sebagai jalan yang masuk agenda hari bebas kendaraan di setiap hari minggu Proyek yang nilainya mencapai 345 miliar lebih itu Akan mengurai kemacetan di titik yang mempertemukan jalan Sudirman, Tamren, dan Katot Subroto Nah, itulah sembilan jalan terindah di Indonesia Menurut kalian, jalan mana lagi yang paling indah di Indonesia? Ceritakan kepada kami di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman Anda Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton